Pemirsa sebuah mobil VW Beetle atau kodok warna putih di K1902 LB terbakar selasa siang sekitar pukul 11.10 Wita di Jalan Raya Guang tepatnya di perbatasan Banjar Tegal dan Banjar Buluh, Desa Guang, Kecamatan Sukowati. Kapolsek Sukowati Kompol Iwayan Joni E.K. Cahyadi mengatakan penyebab kebakaran ini diduga karena korsleting arus pendek kelistrikan mobil. Kapolsek Sukowati mengungkapkan korban insinyur Imadi Ariyase 56 tahun asal Banjar Mas, Desa Mas, Kecamatan Ubud sekitar pukul 11.10 Wita dari rumah Ubud berencana menuju tempat kerja dan pasar. Dalam perjalanan tepatnya Jalan Raya Guang, perbatasan Banjar Tegal dan Banjar Buluh, Desa Guang, Kecamatan Sukowati mobil yang dikendari korban jenis VW Beetle atau kodok warna putih DK1902 LB meledak kemudian mengeluarkan asap tebal dan api. Selanjutnya korban berusaha mengeluarkan barang bawaannya berupa laptop, TV, tas dan beberapa dokumen warga yang berada dekat lokasi kejadian langsung menelpon pemadam kebakaran unit Sukowati sambil menunggu pemadam datang warga sempat berusaha memadamkan api. Berdasarkan keterangan korban, penyebab dari kebakaran tersebut diduga akibat dari arus pendek listrik dan bahan bakar bensin yang mudah terbakar serta keadaan mobil yang sudah tua. Atas kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa dan hanya mengalami kerugian material diperkirakan sebesar 20 juta rupiah. Kompol Iwayan Joni Eka Cahyadi mengatakan korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Gianyar Imadiwate membenarkan kejadian sebuah mobil VW Beetle warna putih di Jalan Raya Guang. Untuk memadamkan api, unit Damkar mengerahkan satu unit armada Damkar dan lima personil. Setelah penanganan sekitar 30 menit, api berhasil dipadamkan. Selanjutnya, kendaraan dipindahkan ke pinggir jalan agar tidak menghalangi arus lalu lintas. Wirnaya Balipos melaporkan.